Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa gempa megatres yang dapat mencapai kekuatan hingga 8,7 skala Richter diprediksi hanya menunggu waktu saja oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Hal ini juga mendapatkan tanggapan dari peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Danny Hillman yang mengungkapkan gempa megatres Selat Sunda dengan magnetudo besar dapat menyebabkan tsunami hingga Jakarta. Bagaimana responden siap-siaga bencana masyarakat setelah mendengar kabar yang cukup serius ini berikut selengkapi untuk Anda. Mungkin tahu sedikit ya, pertama cukup kaget karena mungkin itu kan katanya digadang-gadang lebih dasyat daripada tsunami Aceh ya, cukup kaget sih. Tahu dari Medsos ya, beberapa hari ini berselewaran terus di Medsos. Karena saya dari Aceh mas, mungkin sudah tidak begitu panik lagi ya, hanya saja kita butuh kewaspadaan tinggi. Karena Aceh pernah terjadi tsunami itu 2004. Jadi itu jadi pelajaran penting bagi saya dan juga semua masyarakat Indonesia lah. Udah, lihat sering di TikTok ada banyak. Agak deg-degan karena emang itu udah sering, apalagi itu katanya menurut BMKG, tapi katanya sih ada yang bilang masih hoax juga, cuman nggak tahu sih. Tunggu pastinya BMKG aja. Iya kak saya sebagai masyarakat awam tentang Megatrans ini ya, Megatrans ini yang kemarin itu sudah saya lihat di TV, ada catatan di bawah, apa namanya, teks yang lewat itu bahwa akan terjadi Megatrans ini ya. Dengan ada pengumuman itu memang masyarakat terus terang saya lihat itu cukup khawatir. Ini kan masih prediksi ya, masih prediksi. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Sebagai seorang muslim, kita hanya bisa bertawakal sama Allah SWT. Memang kita harus mengakui bahwa kita ini hidup di daerah yang lempeng akan terdampak dengan pergerakan tanah. Itu, Megatrans. Karena kita sadari bahwa negara kita ini kan negara yang banyak sekali gunung-gunung api gitu loh. Sunatullah tidak bisa kita, apa namanya, tolak, tapi dengan ada periksi itu kita juga harus siap-siap. Mungkin mengedukasi diri ya, mungkin dari sosial media, terus mungkin juga kalau misalkan ada kayak kemarin itu kan sempat juga banyak gempa-gempa gitu kan. Nah itu mungkin mengedukasi dari belajar dari yang sudah terjadi gitu, peristiwa yang sudah terjadi gitu. Hal terkecil kalau saya itu sudah mulai mempersiapkan tas yang berisi kebutuhan-kebutuhan di saat bencana. Jadi tas itu dokumen-dokumen penting dan juga bekal makanan dan beberapa pakaian. sehingga kalau penanti terjadi gempa tiba-tiba, apakah tengah malam atau kapanpun itu, kita bisa segera ngambil barang penting itu di dalam tas. Kita bawa aja tasnya itu ke menghindari daerah-daerah yang potensi rubuh bangunan ataupun apa gitu. Jadi saya pikir edukasi bencana ini memang penting, dan Alhamdulillah saya dari Aceh, beberapa kali Aceh yang mengalami gempa ya. Setelah tsunami itu pernah terjadi juga gempa di Pidijaya dan juga pernah terjadi gempa di Aceh Tengah. Beberapa lembaga kemanusiaan itu sering melakukan edukasi bencana gitu. Dan juga mitigasi kebencana anak. Nggak ada apa-apa sih. Kalau aku sih mungkin karena kan kematian mah nggak ada yang tahu ya. Jadi mungkin siapin amah aja kalau orang muslim ya. Terus kalau misalnya emang siap-siap gagalin nggak ada sih. Harus siap-siap untuk apa namanya, di tempat-tempat, bila terjadi, kita misalnya ada evakuasi tempat, bagaimana penanganan kebencanaannya, itu sudah harus disiapkan. Insya Allah tidak akan terjadi walaupun itu baru prediksi saja. dan walaupun data-data ilmiah pergerakan bumi megatars terjadi pun, kita mesti BMKG juga mempersiapkan dan mensosialisasikan kemasyarakat itu. Kami orang awam, terus terang saya cuma bisa pasrah saja. Pasrah saja kita tahu, kita sambil berdoa mudah-mudahan hal ini tidak terjadi. tentunya tidak terjadi selama-lamanya untuk anak cucu kita juga. Mungkin pertama ini sih kita harus mitigasi bencana ya, kita harus dikasih tahu kayak misalkan, oke apa, ada prediksi untuk gempa, dan itu mungkin melebih dari tsunami aja, nah itu kita harus lebih disiapkan gitu. Mungkin pertama itu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, terus kita harus pergi kemana gitu, dan mungkin dimulai sekarang juga kan masih banyak pembangunan ya, pembangunannya mungkin bangunannya lebih apa, lebih tahan bencana, terus juga tata kota-tata kotanya itu lebih aman untuk mitigasi bencana tersebut. Mungkin pelu juga beberapa bangunan sudah mulai menerapkan kode-kode jarul evakuasi gitu. Jadi baik anak kecil, dewasa, ataupun orang tua, lebih siaga nanti begitu terjadi gempa, akan lari atau akan berkumpul di titik mana gitu. Saya lihat juga PP Muhammadiyah ini sudah harus bisa itu buat stiker-stiker jarul evakuasi kan, apalagi kita ini kan di lantai lima ini. Nah, lantai lima ini selain lift, kita juga harus sudah tahu ini di mana tangga yang segera kita bisa turun ketika terjadi bencana. Pemerintah, saya pikir sudah bekerja baik lah. Mulai dengan sosialisasi apa di media sosial, menginformasikan ini bentuk dari antisipasi kita. Walaupun kita berharap tidak menimbulkan kepanikan berlebihan di masyarakat dengan berita yang bertebaran di media sosial ini. Tapi ya selain memberitakan ya, disertai dengan pendidikan lah, pendidikan kebencanaan atau solusinya untuk menghadapinya ini. Karena memang bencana suatu musibah yang mungkin tidak bisa kita hindari. Tapi ya bagaimana kemudian kita bisa bersahabat dengan bencana ini kan, bisa menyesuaikan lah. Mungkin evakuasi bencana tentunya, apalagi kalau misalnya emang sudah ada tanda-tanda yang memungkinkan, apalagi sudah tetap setiaga, itu langsung segera di evakuasi warga-warga sekitar. Dan diumumkan lah dari pemerintah. Karena kita tinggal di perkotaan ya, setiap gedung, saya lihat sudah ada standar untuk penyelamatan ya, kalau terjadi. Ada tempat evakuasi gitu. Kemudian yang jadi permasalahan saya yang tinggal di daerah yang cukup sempit jalannya gitu. Karena kanan-kiri kita berdempet, saya rasa bukan hanya tempat saya, mungkin tempat yang lainnya di Jakarta ini, masih banyak daerah-daerah, memang jalannya itu sangat, temboknya sangat berkatan. Sehingga kita harus tahu atau diinformasikan, diinformasikan melalui kelurahan, kemudian RW, RT, mereka juga harus punya tempat-tempat evakuasi, tempat lapangan atau apa, yang dapat nanti masyarakat kelas bawah bisa melakukan diri. Sehingga memang sudah ada melalui TV, bagaimana kalau ada upaya-upaya kelamatan itu, seperti di Jepang itu kan sudah ada itu. Apa samanya, latihan-latihan kalau terjadi gempa. Jadi kita masyarakat awam pun, di daerah-daerah yang termasuk di pelosok-pelosok, tempat tinggalnya yang rawan kalau terjadi hal ini, ya mereka juga harus diberikan penyadaran, diberikan info-info yang bisa dilaksanakan nantinya gitu, dengan segera dan cepat gitu. Nanti kalau sudah terjadi korban, kita merasakan, apa namanya, lebih susah lagi kalau sudah dikasih tahu infonya, bagaimana caranya, di mana evakuasinya, setiap RT dan RW sudah bagaimana, itu saya rasa penting sekali itu, penting itu. Karena kan, walaupun masih prediksi, ya kita harus siap-siap, karena ini hal yang kita tidak tahu. Kalau masyarakat kita ini, saya pribadi ya tawakal saja.